Dua penjepat ini hanya bisa pasra saat diamankan. Kedua pelaku penjepatan ini diamankan ke pos polisi yang usai tertangkap mencuri telepon genggam milik bontak cantik penumpang Bustrans Jakarta. Gurunya tak bisa menyalak saat ditemukan barang bukti ponsel hasil curian. Aksi penjurian bermula saat korban penumpang Bustrans Jakarta dari arah Ancol, Jakarta Utara menuju Salimba, Jakarta Pusat, Kandusia. Korban sempat curiga dengan gerak-gerik para pelaku saat berada di dalam bus. Ketika hendak turun di hal tempat swermasakit Karolus, para pelaku beraksi menggondol api milik korban. Korban langsung berteriak meminta pertolongan hingga memancing perhatian warga dan pengguna jalan. Dua pelaku berhasil di ringkus warga saat mencoba kabur dengan menumpang Bajai. Sedangkan pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Saya mau turun busway di Salimba, Karolus. Nah, pas saya mau turun dia tuh berame-rame kayaknya. Pakai tas gemblok di depan, terus tangannya begini saya lihat. Jadi gini, langsung diambil. Langsung jalan cepat, saya langsung tereak. Pak, handphone saya hilang. Nah, supir buswaynya langsung ngejar dia. Pokoknya yang nemuin, pokoknya dia udah diteriakin maling gitu, langsung ketakutan handphone saya dilempar. Yang nemuin warga. Dia dikejar sama warga. Akhirnya ketangkep. Dua pelaku dibawa petugas ke Proseksimen Jakarta Pusat. Dua pelaku dia juga kuat merupakan kawanan pencopet yang semua ini beraksi di dalam Kestros Jakarta. Terima kasih.